Pemirsa Terminal Kampung Rambutan Jakarta menunggu keputusan pemerintah untuk melayani bus antar-kota antar-provinsi. Kementerian Perhubungan masih menyiapkan aturan transportasi umum di masa kenormalan baru. Pengoperasian angkutan umum di masa new normal mendapatkan sambutan dari Orgada. Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur belum membuka layanan untuk angkutan umum antar-kota antar-provinsi atau AKAP. Petugas Terminal Kampung Rambutan masih menunggu keputusan pemerintah untuk pengoperasian bus atau transportasi AKAP. Untuk sementara sampai saat ini kan belum ada AKAP, belum dibuka. Belum ada, belum dibuka. Dan kita hanya menunggu, menunggu kapan dibukanya. Dan untuk sementara untuk AKAP masih terkait dengan PSBB masa transisi. Ya, jadi untuk keputusannya kapan khususnya Kampung Rambutan ini dibukakan, kita masih menunggu. Saat ini Terminal Kampung Rambutan hanya melayani angkutan umum dalam kota. Petugas Terminal tetap menerapkan protokol kesehatan dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi. Sesuai dengan produk 51-2020, kita masih menerapkan protokol kesehatan. Seperti jaga jarak, pemakaian masker, pilih tangan, dan 50% kapasitas penumpang. Di pintu keluar untuk melakukan take oil, untuk pengecekan jumlah penumpang dan penggunaan masker. Organisasi Angkutan Darat atau Organda DKI Jakarta yang menaungi sekitar 8.000 unit angkutan umum mendukung pelaksanaan New Normal di sektor transportasi umum. Dalam rangka kita menghadapi backup New Normal akan diterapkan dari awal kita Organda sudah sepakat bahwa kita akan mengikuti semua protokol kesehatan dan tentunya juga awal kendaraan tentu kita binang kita sampaikan juga demikian juga kepada pengusahaan. Kementerian Perhubungan saat ini masih menyiapkan kebijakan di sektor transportasi umum menghadapi situasi kenormalan baru untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi stakeholder transportasi umum. Untuk saat ini, aturan yang berlaku masih mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan Nomor 116 Tahun 2020 yang memperpanjang masa berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur antara lain larangan transportasi darat keluar dan atau masuk wilayah PSBB. Khusus ketentuan jumlah penumpang angkutan umum, maksimal 50% dari kapasitas angkutan dan kewajiban jaga jarak diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020. Dari Jakarta, Sumantri Metro TV Pak Bersatu membahas kesiapan moda transportasi bus jelang New Normal kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum DPP Organda Organisasi Angkatan Adrianto Joko Sutono melalui sambungan Skype. Selamat malam Pak Adrianto Selamat malam Bu Zetia Bapak, sejak berlakunya PSBB masa transisi atau proporsional di Jabodebek apa yang berubah dari operasional transportasi umum darat? Ya, sebenarnya perubahan ini sudah terjadi dari sebelum PSBB ini dirubah menjadi transisi ya jadi semenjak diberubah PSBB kita sudah mempunyai acuan baru bagaimana melayani penumpang jadi standar dari mulai sanitizer, standar kebersihan, frekuensi dibersihkan di kendaraan dan sebagainya itu sudah menjadi syarat di samping itu untuk angkutan keluar kota, antar kota ini di terminal-terminal juga sudah dilakukan ada persyaratan tambahan untuk masyarakat melakukan perjalanan Nah, terkait dengan boleh atau tidaknya angkutan AKAP Pak ya antar kota, antar provinsi untuk kembali beroperasi pada masa transisi ini apakah sudah ada pembicaraan tentang boleh beroperasinya AKAP lagi Pak? Memang di masa transisi ini kalau perubahan operasional kita sudah mengusulkan bahwa jumlah bis tidak lagi dibatasi karena yang menjadi pegangan kita adalah saat ini bagaimana melakukan screening persyaratan dan pengecekan sebelum penumpang itu naik bis AKAP, itu contohnya jadi justru pada saat ini kita memerlukan jumlah bis lebih banyak karena kapasitas yang diperbolehkan untuk mengangkut dikurangi dari kapasitas maksimalnya Jadi maksudnya untuk yang AKAP ini apakah sudah diatur Pak? Kapan akan mulai beroperasi kembali? Masih segera, segera setelah aturan yang baru keluar dengan kapasitas karena di masa transisi penuh terakhir Maksud saya di masa PSBB kemarin sebelum ini kapasitasnya kan 50% Nah saat ini kita juga sedang mengusulkan bahwa di masa transisi kita bisa mengangkut lebih Nah kebijakan ini yang sedang dikaji oleh Kementerian Perhubungan bisa mencapai berapa persen Oke kita akan bahas lebih jauh soal nanti apa saja usul-usul dari organda terkait operasional angkutan umum pada masa PSBB transisi Kita harus sudah terlebih dahulu Pemirsa Perangkami usahkan kembali sesat lagi Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum DPP Organda Adrianto Joko Sutono Pak Adrianto kita lanjutkan kembali Sebelumnya Anda sudah mengusulkan adanya penambahan armada transportasi umum selama PSBB masa transisi Tadi Anda kembali mengatakan bahwa harusnya kapasitas angkutan juga ditambah tidak lagi 50% Mengapa perlu dilakukan demikian? Ya kalau kita mengacu kepada standar screening yang sekarang Di anggota umum antara kota tentunya kan ada screening yang dilakukan dengan berbagai persyaratan Sehingga indikasinya dapat memberikan lebih confidence bahwa sebenarnya kapasitas perkendaraan Di antar kota itu pun bisa ada kemungkinan ditingkatkan Melihat persyaratan itu cukup panjang ya sebenarnya Cukup banyak yang perlu dilengkapi Kedua juga memang dengan dibukanya PSBB ini Sebagian besar industri mungkin pekerjanya juga berada di kota tempat tinggalnya Kota asalnya atau daerah asalnya Sehingga tentu memerlukan mobilisasi dari tempat kota tinggalnya ke tempat kota bekerja yang kembali Sehingga anggota antar kota baik dalam provinsi maupun antar provinsi Tentu sangat juga diperlukan supaya para pekerja itu bisa kembali ke tempat kerja itu Oke, tapi kalau organa mengusulkan supaya armadanya ditambah Kapasitasnya juga ditambah Bagaimana nanti untuk memastikan screening betul-betul dilakukan dengan baik Agar aman Pak dari COVID-19 ini Apa yang perlu dilakukan? Iya tadi mungkin saya garis bawahi bahwa penambahan armada ini berdasarkan jumlah bis yang memang selama ini sudah mempunyai izin ya Jadi bukan dari punya izin ada misalkan 100 kita tambah menjadi 120 Tetapi sejumlah kendaraan yang sudah berizin ini pun kan saat ini juga banyak yang tidak beroperasi Sehingga tidak perlu menurut kami sebaiknya dibuka saja Karena masing-masing operator juga akan mengoperasikan sejumlah bis yang mereka anggap cukup gitu Sesuai dengan kapasitas yang mereka punya Nah sekarang di dalam kendaraan dia sendiri jumlah kapasitas angkut penumpangnya memang kemarin dibataskan 50% Tetapi sebenarnya melihat pengalaman kemarin screening yang dilakukan di terminal-terminal Persyaratan yang harus dilengkapi Ya kami usulkan untuk kapasitas itu bisa lebih tinggi Terlepas daripada itu juga ditambah Sebagian dari penumpang ini juga melakukan perjalanan bersama keluarganya contohnya Apakah harus dipisah juga kursinya dan sebagainya Jadi ada beberapa faktor yang menurut kami bisa coba untuk dimasukkan ke sini juga dibuka Khusus besakab ya Pak Apakah perlu ada aturan seperti misalnya memiliki surat keterangan sehat bagi calon penumpang Dan juga pengecekan COVID-19 secara rutin untuk sopir? Saya cari untuk Organda setuju pada dasarnya untuk para awaknya dilakukan secara berkala secara kontinu ya Kita lakukan pengetesan itu Karena para awak ini kan juga melayani masyarakat umum dan bergerak berpindah terus tempatnya Sehingga saya rasa itu sesuatu yang perlu dilakukan Namun memang mengenai permasalahan surat-surat yang lainnya SIKM dan kelakapan lainnya Ini yang mungkin kita minta juga ditinjau Karena kegiatan yang dilakukan para awak berpindah dari satu daerah ke daerah lain Ini kan merupakan suatu kegiatan yang menjadi bagian dari usahanya Mungkin kalau itu memang masih diterapkan di penumpang Kami melihat ya masih wajar Tapi kalau untuk diawak saya kira saat ini bisa melalui tah tersebut Nah ini apakah sudah duduk bersama antara Organda dengan pemerintah Misalnya Kementerian Perhubungan untuk membahas soal Regulasi Operasional Angkutan Umum saat masa transisi Dan ketika masa new normal nanti berlaku? Ya kita sudah berkoordinasi langsung Beberapa rapat koordinasi juga kita sudah sampaikan Diskusi bukan hanya dari unsur Organda Tapi juga unsur dari yang lain Untuk bagaimana operasional standar yang baru ini perlu dilakukan Karena yang kita bicarakan bukan hanya akap Ataupun dalam provinsi dan lainnya Tetapi juga anggota dalam kota Yang saat ini kami melihat bahwa Sama jumlahnya itu perlu ditingkatkan Sehingga mengurangi antrian waktu tunggu di halte-halte Dan juga mengurangi kepadatan di dalam satu kali angkutan Jadi kalau kita berbicara tadi akap Ada jumlah kursinya Itu bisa langsung dilihat jumlah kursinya berapa Sedangkan kalau sudah angkutan dalam kota Baik angkut maupun bis besar Itu kan ada kapasitas duduk dan kapasitas berdiri Jadi hal-hal seperti ini juga perlu ditentukan gitu Jadi maksudnya armadanya perlu ditambah Untuk betul-betul bisa memastikan Jaga jarak misalnya di dalam bus itu bisa betul-betul terrealisasi Iya Oke Lalu apa standar atau upaya yang akan dilakukan oleh Organda Untuk memastikan bahwa ketika nantinya regulasi ini keluar Soal yang mengatur angkutan umum Baik itu di kota, dalam provinsi dan juga akap Keselamatan dan keamanan penumpang serta pengemudi Bisa betul-betul terjaga dari COVID-19? Tentunya kami berpegangan pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kegugus Tugas Bagaimana standar yang kami dapat lakukan Termasuk juga ada juklak mengenai Penanganan COVID ini oleh Departemen Kesehatan Dan tentunya nanti juklak teknis oleh Kementerian Perhubungan Jadi berpegangan pada aturan yang dikeluarkan itulah Kami bisa meyakinkan bahwa justru saat ini Angkutan umum pilihan yang baik Karena merupakan suatu anggutan yang sudah melalui Prosedural dan standar tertentu Dibandingkan kendaraan yang bukan umum Nah katakanlah nanti Pak Adrianto ketika misalnya Untuk armada penambahan armada Disetujui tetapi untuk kapasitas Angkutan penumpang tetap harus 50% Mungkinkah ini harus dinaikkan tarifnya Untuk menutupi kos yang ada Karena kan meskipun kapasitasnya 50% Tetapi tetap saja kos yang dikeluarkan itu tetap sama Apakah itu perlu ada kenaikan tarif Atau misalnya beban ini diambil alih oleh pemerintah Untuk angkutan yang kelas ekonomi Tentunya sudah ada ketentuan tarif Namun yang non-ekonomi kan mempunyai range dari tarif yang bisa ditentukan Nah itu kan masing-masing operator masih bisa bergerak secara fleksibel Berasakan demand dan nilai tiket yang memang operator itu kira wajar gitu ya Tapi sekali lagi maksud kami mengusulkan penambahan armada itu berdasarkan jumlah armada yang ada sekarang Jadi bukan yang menambah jumlah izin ya Kalau di angkutan kota sendiri mungkin Memang kami sudah minta untuk DPD Maksim-maksim untuk berkoordinasi langsung dengan DPD Organda Maksud saya dengan pemerintah setempat Untuk angkutan dalam kotanya Baik kalau gitu terima kasih Ketua Umum DPP Organda Adrianto Joko Stono telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini Ketua Umum DPP Organda